Halo halo kembali lagi di channel Boy Gimang apa kabar kalian semua guys saya harap sehat selalu ya Oke guys pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah klakson guys ini dia klaksonnya guys merek Denso guys ini kita akan review dulu kotaknya ya guys ya boxnya tampilannya seperti apa guys ini dia Denso compact horn full power tone ya guys ya ini dua biji guys isinya dua biji jadi double disk yang biasa disebut double disk guys kita akan review bagaimana suaranya dan kita akan coba pasang guys dengan satu buah relay oke kita review dulu boxnya penampilannya seperti apa guys ini meskipun sudah sopek ya guys ya dalam paket pembelian sudah sopek saya terima seperti ini dengan kondisi seperti ini kemudian dari tampilan atas sendiri berwarna ada biru dan logo Denso kemudian ada tulisan juga sana klakson disk ya guys ya sini udah ada gambarnya tertera sana dua unit klaksonnya kemudian ada tulisan juga full power tone di bawah ada tulisan hanya untuk suku cadang otomotif bagian samping kiri guys atau samping kanan ya guys ya samping kanan ini ada terangan barcode barcode nya disini ada varianya ada yang 12 volt sama 24 volt ya guys ya kita beli yang 12 volt karena akan kita pasangkan di motor metik guys oke untuk yang tampilan belakangnya sendiri juga sama guys dari tampilan depan kemudian tampilan atasnya juga seperti ini kita unboxing langsung ya guys ya oke bungkusnya sangat minimal sekali ya guys ya dan tipis kita mendapatkan buku panduan guys kemudian ini unitnya sendiri dua buah klakson disk low dan high ya guys ya cukup ini saja isinya guys kita akan singkirkan dulu sebenar kita cek dulu buku panduannya guys ya isinya apa saja guys nah disini ada cara pemasangannya juga guys yang benar kemudian ada petunjuk-petunjuk cara menggunakannya juga ini juga ada yang untuk lakson keong ya guys ya yang lakson keong kemudian ini yang disk untuk cara pemasangannya seperti itu yang benar itu menghadapnya seperti itu ya guys ya kemudian ada cara pasangnya menggunakan relay nanti akan saya jelaskan juga untuk pemasangannya menggunakan relay guys karena manual ini relay nya cuma tiga kaki kita menggunakan yang empat kaki ya guys ya nanti kita akan pasang di motor dengan satu buah relay kemudian kita lihat penampakan dari klakson disk nya disini ada logonya denso kemudian ada tulisan ukiran-ukiran juga seperti itu ya guys ya nah ini dia untuk penampilan pada bagian belakang ada cloud dan high nya ya guys ya kemudian ada tertera 111db disitu nanti kita akan buktikan juga seberapa keras atau tingkat kebisingannya ya guys apakah benar 111db sesuai yang tertera di labelnya tersebut untuk laksonnya hanya seperti itu ya guys ya 6 2 2 buah kita lakukan pengukuran ya guys ya pengukuran dimensi kemungkinan buat kalian yang memiliki ruang sempit ya guys ya ini bisa buat referensi kalian ini saya ukur diameternya kurang lebih 2,7,2 cm ya guys atau 72 mm guys dibandingkan dengan bawaan ini lebih lebar sedikit ya guys ya diameternya nah ini dia untuk yang bawaan honda guys bawaan honda lebih kecil ukurannya jika disandingkan atau dibandingkan gitu lebih kecil lebih kecil yang original kemudian yang klakson denso ini lebih lebar diameternya kemudian kita ukur beratnya guys kita timbang aja pakai timbangan digital langsung 2 buah ini kita temukan 298 gram ya guys ya hampir 300 kita bulatkan aja nah kemudian ini dia kita lakukan perangkaian untuk kabelnya ya guys ya sistem perkabelannya ini saya pakai kabel biasa bisa kalian pakai kabel bintik kemudian kalian kasih skon seperti itu yang saya lakukan ini guys dan saya kasih isolasi bakar biar lebih aman untuk penyambungan ini yang kuning itu untuk masa ya guys atau ground ya guys negatifnya kemudian yang merah ini untuk yang jalur positif nah kalian bikin aja 3 buah sambungan kabel seperti ini ya guys ya saya pakai skon yang cewek nah untuk skematik atau skema rangkaiannya ini saya share caranya guys untuk pemasangannya sangat mudah dan simpel guys jadi kita sambungkan dulu untuk yang kabel merah tadi untuk yang positif itu 30 sama 86 itu kita gabung guys kemudian kita sisakan jampernya satu itu untuk yang jalur positif nanti yang ke soket bawaan motor ya guys ya kemudian ini untuk yang hotnya yaitu ke lakson itu kaki nilai 87 ya guys ya 87 kalian berikan 2 buah skon cewek ya guys ya kemudian ini untuk yang negatif negatif dari bawaan motor ini kalian tadi kabelnya kalian buat kalian sambung ke 85 guys kemudian kalian jumper juga ke lakson dua-duanya ya guys ya Nah untuk pemasangan ke lakson seperti ini guys yang positif bagian atas itu yang negatif yang kuning bagian bawah guys nah cukup simpel seperti itu aja untuk pemasangan lakson dan so double disk menggunakan satu buah relay ya guys ya nah kemudian ini tadi ada yang dua buah spoon yang cowok guys itu langsung kalian colokkan saja ke soket bawaan motor guys paket bawaan motor untuk bunda itu ada hijau tua sama biru muda guys ya hijau tua itu untuk brownnya biru muda itu untuk positifnya nah ini dia untuk yang letaknya yang bawaan ya guys ya ini di motor bit guys ini bit yang sudah LED ya guys ya ini kalian lepas menggunakan kunci 10 kemudian ini sudah saya kasih bracket guys jadinya seperti ini guys biar bisa muat di dalam posisinya seperti itu guys menghadap ke atas satu sama kedepan satu guys kemudian jangan lupa kalian pasang lagi bautnya ya guys ya jangan lupa untuk pemasangan kalian kasih karet guys biar tidak bergetar untuk bracketnya guys untuk kabelnya pemasangannya simple tadi ya guys ya tinggal kalian pasangkan saja positifnya sama negatifnya oke guys langsung aja kita coba ya guys ya seperti apa ya guys ya ini saya menggunakan alat ukur visible atau tingkat kebisingan ya guys ya ini merknya crispy ini kebetulan saat saya coba saya tekan tekan itu mati guys jadi ini bisa buat pengalaman pelajaran buat kalian kemudian saya sedikit besar ya guys ya jadi eh klakson ini tuh harusnya tinggi ya guys ya jadi bisa membuat fius atau sekring kalian putus guys untuk fiusnya ini saya buka dulu ya guys saya letaknya di deck bawah ini untuk yang bit ternyata ini putus guys untuk yang fius atau sekringnya klakson nah ini dia untuk cara membukanya disediakan juga pengaitnya ya guys ya untuk mencungkil fius atau sekringnya ya guys ya untuk fius dari klakson itu berukuran lima lima ini ya guys ukurannya lima ya guys ya nah ini dia nah ini lima ampere guys ini aja putus guys kalian lihat sendiri nah ini disediakan juga serepnya ya guys ya atau cadangan di dalam ketaknya itu kalian ganti untuk saran saya ganti aja yang ke-10 ya guys ya ganti aja nilai fiusnya yang nilainya 10 biar nggak gampang putus karena double disk ini saat kalian tekan dan tahan itu itu bisa menyebabkan fius atau sekring dari bawaan motor itu putus guys oke setelah saya ganti kita akan melakukan uji coba lagi guys ya kita lakukan uji coba apakah sudah berhasil ya guys ini sebagai pengalaman dan buat kalian semua jika motor kalian klaksonnya enggak bunyi tekan-tekan enggak bunyi itu kalian bisa cek biasanya aja guys jadi jangan kalian buru-buru cek kemana-mana sampai dalam sampai bongkar-bongkar atau ke bengkel bisa kalian cek sendiri di rumah caranya seperti itu dia untuk suaranya guys ya kalian dengarkan sendiri hasil klakson genso double disk ini mirip seperti suara mobil ya guys ya jadi suaranya seperti klakson avanza oke langsung saja kita ukur ya guys ya kita ukur untuk hasil tingkat kebisingnya apakah sesuai dari labelnya ya guys 110 coba pertama ini menghasilkan 84,1 guys 84,4 kemudian 97,2 guys kemudian 91,7 guys oke jadi itu tadi adalah tes kebisingan guys oke kita lah review dulu untuk penutupnya guys ini klaksonnya kurang lebih ini sangat rekomendasi guys bagi kalian yang ingin mengganti klakson biar lebih berbeda dari bawaannya ya guys ya jadi bisa jadi kalian rekomendasi klakson mengganti dengan merk denso double disk kemudian untuk nilainya itu tadi enggak sesuai realitas ya guys ya dari di labelnya 111 dan kita lakukan pengujian hanya 97 desibelan ya guys ya ini dia hasil review kita kali ini mengenai klakson merk denso double disk yang kita pasang di motor matic honda beat ya guys ya sangat rekomendasi dan jangan lupa jika kalian ingin pasang lebih baik kalian ganti juga fuse bawaan kalian menjadi 10 ampere karena kalau kita pakai yang bawaan 5 itu cepat putus segini saja review dan dari kohikima see you bye-bye bijak makasih tentang ras percakap didaki war bats huh kart